Oleh karena itu, seseorang yang sampai kepada maqamu taslim, dan mungkin Abu Yaa al-Bahasan termasuk yang sampai ke maqamu tersebut, dimana orang kalau sudah sampai kepada maqamu taslim, itu adalah maqamu yang paling tinggi daripada maqamu wilayah. Tidak ada pertanyaan sama sekali, tapi taslim kepada Allah Ta'ala dengan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sepasrah-pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Sebagai mana pasrahnya, seseorang ketika akan dicabut nyawanya, pasrah, tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak bisa dia itu melepaskan diri daripada nyawa tersebut. Kalau sudah kita bisa pasrah kepada Allah Ta'ala dengan tentuannya, maka di saat itulah kita akan mendapatkan maqamu yang paling tinggi sebagai maqamu wilayah. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Abu Yaa mengisi hari-harinya, waktu-waktunya. Kenapa harus Abu Yaa itu memerintahkan para santrinya, bahkan menjadwalkan mereka setiap malamnya untuk membangunkan Abu Yaa tepat jam 2? Harus bangun. Walaupun tidak dihidupkan, bel itu tetap Abu Yaa bangun. Tapi kenapa? Abu Yaa memerintahkan dan menjadwalkan mereka supaya diingat terus. Istiqamah itu adalah unsur utama untuk keberhasilan. Kalian mau buka santrin? Kalian mau buka madrasa? Kalian mau jadi orang yang disayang oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad, lalu kemudian tidak istiqamah? Inna ladina gaulu rabbunallah summas takamu. Tidak cukup hanya rabbunallah, lalu istiqamah? Tidak istiqamah? Istiqamah. Harus istiqamah? Istiqamah berahlakul karimah, istiqamah bersih hati. Istiqamah, khidmah, istiqamah dalam keadaan. Tidak berubah. Itulah yang ada pada Abu Yaa. Tidak pernah melihat kepada dirinya sesuatu kebaikan pun. Tidak pernah beliau merasa sebagai seorang ustad, seorang yang sudah pernah melakukan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada anaknya. Tidak. Tapi beliau merasa perlu mendapatkan doa kepada siapapun. Bahkan kepada anak-anaknya, minta doa. Teriang-iang dalam telinga al-fakir. Abu Yaa itu selalu berkata begini. Nanti kalau Abi meninggal ya, dijiaroi ya. Kalau Abi meninggal nanti, bacakan. Mungkin dengan doanya antum, Abi ini diampuni dosa-dosanya. Siapakah Abu Yaa? Sambil berkata begini. Itu adalah tauladah yang akan diberikan supaya ditauladah oleh kita semuanya. Itulah yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah melihat dirinya sesuatu. Tidak ada sesuatu. Yang ada itu adalah beliau pakai imamah, beliau pakai gamis, beliau pakai semuanya itu. Supaya orang itu mudah untuk berhusnuddan. Dan tidak mudah untuk bersu'uddan. Dan tidak salah-salah yang akan mengakibatkan mereka itu para awliya. Itu bukan milik mereka. Mereka itu para awliya itu adalah milik Allah. Yang paling cembulunya Allah Ta'ala itu pada mereka, para awliya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan Sehingga kalau dilihat memakai pakaian yang semacam itu, Supaya orang itu jangan sampai suduan. Jangan sampai mengganggu. Kenapa? Takut sampai ketula. Dia tidak mau dari sifat rahmatnya. Tapi mana dirinya sama sekali? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali.